Sobat DB Info, di dalam dunia franchise Dragon Ball, salah satu pencapaian terhebat dari para manusia bumi asli, terletak pada teknologi mutahir mereka untuk membuat berbagai macam karya saints. Setelah Dragon Ball Super Universe Survival Saga, sekali lagi manusia buatan ciptaan Dr. Gero kembali menjadi sorotan karena secara mengejutkan, menjadi last man standing dari seluruh petarung kuat yang berasal dari alam semesta yang lain. Cuma kalau dipikir-pikir sang ilmuwan sendiri juga merupakan sebuah keajaiban yang terjadi di dalam sebuah teknologi robotik guys. Dia yang awalnya mortal dan normal merubah diri sendiri menjadi Android 20. Apa yang didapatkannya setelah melakukan itu? Ya, pertama adalah tambahan kekuatan yang besar. Kemampuan menyerap energi dan tentu saja yang paling utama memperoleh hidup abadi tanpa melalui Dragon Balls. Hmm, untuk sementara saat ini di bumi dimensi kita mungkin belum memungkinkan untuk meniru apa yang telah diperbuat Dr. Gero. Menanamkan otaknya di dalam sebuah mesin, hidup kembali sebagai robot, apakah itu mungkin? Pada akhirnya, situs resmi Dragon Ball akhirnya menanyakan ini kepada Profesor Masataka Watanabe, seorang ahli ilmu saraf yang menyelidiki mekanisme saraf kesadaran di Universitas Tokyo untuk mengetahui apakah suatu saat kita mampu mengunggah kesadaran kita sendiri ke dalam mesin sehingga menjadi abadi. So, kira-kira apa jawabannya guys? Simak di DB Info. Apa sebenarnya yang diperlukan untuk mengunggah kesadaran manusia ke mesin? Dan kata sang profesor, ini adalah teknologi yang mentransplantasikan kesadaran manusia termasuk semua ingatan, emosi, dan sebagainya ke dalam sebuah mesin yang akan memungkinkan kita untuk terus hidup bahkan setelah tubuh dan otak kita mati. Sebelum kita berbicara tentang Dr. Gero secara khusus, saya ingin menjelaskan teori dibalik konsep ini. Itulah jawabannya dan ternyata profesor di Universitas Tokyo ini sudah niat sekali guys. Ternyata hal yang terjadi kepada Android 20 itu benar-benar dikaji dari beliau secara profesional salut. Jadi dijelaskan kemudian dari profesor Masataka Watanabe dalam istilah yang lebih teknis. Ketika otak memproses informasi, ia melakukannya sesuai dengan pengalaman subjektif. Jangan lupa otak hanyalah organ fisik dan tidak lebih dari rangkaian sirkuit listrik. Tapi yang pasti, dia memiliki perspektif orang pertama. Perspektif orang pertama ini dengan kata lain, pengalaman subjektif yang muncul di otak kita adalah definisi kesadaran kita. Jadi apakah mungkin kesadaran yang dijelaskan ini berada di dalam mesin? Jawabannya ya, otak tidak lebih dari sebuah sirkuit listrik tadi. Oleh karena itu, sebagian besar ilmuwan mengambil posisi bahwa jika kita berhasil mereproduksi karakteristik sirkuit listrik tersebut secara memadai, kesadaran harusnya bisa berada di dalam mesin itu. Luar biasa guys, ini luar biasa. Jadi ternyata meskipun para ilmuwan di bumi dalam dimensi kita belum mampu melakukan persis seperti apa yang Dr. Gero lakukan, tetapi teori atau jalan perkembangan ilmu pengetahuannya sudah ada. Secara mekanis, otak adalah rangkaian sirkuit ini sebenarnya dalam versi mesin sudah bisa diterapkan di dalam hal yang bermacam-macam sih chip yang bisa memiliki sebuah sistem perintah, CPU, dan lain-lain. Hanya bagaimana caranya mengikut sertakan kesadaran, nah itu yang belum. Kesadaran inilah soalnya yang bisa memisahkan apakah kita ini robot ataupun manusia, karena kesadaran berisi ingatan, pengalaman, emosi, dan lain-lainnya. Profesor Masetaka Watanabe juga mengatakan kalau sebenarnya apa yang dilakukan Dr. Gero sehingga menjadi Android 20 ya memang begitu caranya, untuk sukses mengunggah kesadaran di dalam mesin pertama-tama kita sendiri yang harus melakukannya. Begini kutipannya, jadi saya sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk menguji kesadaran mesin adalah dengan menggunakan subjektifitas kita sendiri. Atau dengan kata lain, menghubungkan mesin ke otak kita dan melihat sendiri apakah kesadaran telah tinggal di dalamnya. Mesin itu sampai sejauh ini, jika kita kemudian di suatu hari berhasil mentransperingatan, kita akan berhasil mengunggah kesadaran kita ke dalamnya. Hal yang baik adalah apabila jika seluruh proses benar-benar mulus, kita tidak perlu mati, dan otak kita akan diekstraksi dari tengkorak terlebih dahulu katanya. OMG mengagetkan tidak guys, ternyata apa yang dilakukan oleh Dr. Gero itu tidak hanya membuat tercengang kita para pembaca Dragon Ball, tapi para ilmuwan juga pada akhirnya ikut-ikutan menjadi kasak kusuk ya. Lalu sang profesor melanjutkan kembali, Namun jika kita tidak memiliki sarana untuk melakukan eksperimen ini, maka itu tidak lebih dari eksperimen pikiran. Ditakdirkan untuk tetap menjadi fantasi selamanya. Saya benar-benar ingin melakukan eksperimen ini selama saya masih memiliki kesempatan. Tentu saja pertama-tama perlu bereksperimen pada hewan laboratorium, tetapi pada akhirnya saya bermaksud mencobanya sendiri. Wadaw! Dia, kalau memiliki sarana dan dana yang tepat untuk melakukan eksperimen, setelah diuji coba ke binatang, berhasil dan dia yang akan melakukannya? Hmm, bayangkan kalau itu sukses. Bukankah itu artinya Dr. Gero yang sungguhan akan betul-betul muncul di dunia? Luar biasa, luar biasa, hanya ya itu. Jangan sampai kalau sudah berhasil, dia malah membuat organisasi militer Red Tribune ya. Selanjutnya, Profesor Masataka Watanabe kembali menjelaskan, kita tidak akan bisa menjadi abadi dengan tubuh biologis asli seperti yang kita miliki, tapi aku percaya bahwa mekanisasi otak akan membuat kehidupan abadi menjadi kenyataan. Saya telah meneliti metode teoritis yang sama yang digunakan Dr. Gero untuk membuat tubuhnya yang sebenarnya abadi. Namun di dunia nyata, mengubah konstruksi tubuh manusia untuk mencapai rentang hidup abadi akan sangat sulit dengan teknologi kita yang saat ini. Yap, itu dia guys yang menjadi masalahnya. Jalan untuk menuju dan teori untuk melakukannya sudah bisa terlihat. Tetapi teknologi pendukung untuk melakukan prosesnya sama sekali belum ditemukan. Tapi secara pribadi, Mimin memang merasa ini menjadi sangat menarik. Dimana hal yang awalnya hanya fiksi-fiksi saja, malah dibahas oleh para ilmuwan secara komprehensif. Itu menandakan sudah berkembang sejauh mana kepopuleran dari serial Dragon Ball. Beliau juga mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan manusia buatan yang diciptakan oleh Dr. Gero juga masuk akal. Dalam soal kenapa setelah dibuat, para android tiba-tiba menjadi jahat guys, penjelasannya begini. Sebagai masalah dunia nyata, ada banyak alasan mengapa mengunduh kesadaran seseorang ke dalam mesin mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Menempatkan kesadaran manusia ke dalam mesin membutuhkan peniruan otak manusia, tetapi kesalahan sekecil apapun, pasti dapat menyebabkan kesadaran jahat menemukan jalan masuknya ke dalam. Hmm, kalau mendengar teori ini berarti bisa dikatakan, dan yang paling sukses dalam operasi pengunggahan tersebut ya adalah Android 8 dan juga Android 16. Kedua android ini tidak langsung menjadi jahat. Nah, untuk kasus Android 17 dan 18 mungkin setengah berhasil ya. Karena awalnya mereka jahat dan kemudian malah berubah menjadi baik. Jadi setelah sejauh ini, mari kita kembali ke pertanyaan utama di awal. Apakah mungkin membuat Android dengan mentransplantasikan otak manusia ke dalam tubuh mekanis seperti itu di Dragon Ball? Kesimpulan dari kutipan seorang profesor Masataka Watanabe adalah, Jika kita menggunakan perangkat yang sedang dikembangkan, memang mungkin untuk membuat manusia buatan atau sebok suatu hari nanti. Jika kita dapat maju ke titik di mana mengunggah kesadaran ke mesin adalah kenyataan, maka transplantasi otak juga harus sesuai dengan kemampuan kita. Namun, karena otak merupakan bagian dari tubuh manusia, masih ada kekhawatiran bahwa usianya masih terbatas. Begitulah guys, kemungkinan sudah tercipta tetapi tetap tantangannya juga ada. Ya, dan sudah disebutkan dan yang pasti tantangan tersebut bukanlah hal yang mudah begitu saja diatasi. Baik itulah dia ya, pembicaraan mengenai apa yang dilakukan karakter di franchise Dragon Ball ternyata bisa juga diterapkan ke dalam pembahasan ilmu pasti. Tidak hanya itu saja, tapi juga membuahkan jabaran yang komprehensif. Aku suka, aku suka. Jangan lupa sub, like, share, dan unggah loncengnya. Kalau profesor jadi Android, bakalan jadi nomor berapa ya? See ya! Terima kasih telah menonton!